Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Cianjur, Presiden Joko Widodo secara simbolis membagikan surat keputusan perhutanan sosial kepada masyarakat. Dengan dibagikannya SK, masyarakat kini memiliki hak akses untuk mengelola lahan hutan sosial selama 35 tahun. Bertempat di Wana Wisata Poklan, Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Presiden Joko Widodo membagikan surat keputusan SK Perhutanan Sosial seluas 13.976 hektare kepada 8.941 kepala keluarga. Artinya setiap kepala keluarga akan mendapat sekitar 1,5 hektare lahan dan berlaku selama 35 tahun. Dalam sambutannya, Presiden mewanti-wanti agar lahan tersebut dipergunakan semaksimal mungkin. Sebab, jika tidak dikelola dengan baik, pemerintah dapat sewaktu-waktu mencabut SK tersebut. Tak lupa, Presiden pun mengajak para penerima SK untuk berdialog dan diberikan kenang-kenangan berupa album foto khas istana kepresidenan. 35 tahun? Ya kan? 35 tahun sudah lebih dari cukup. Kalau ada yang bilang 35 tahun tidak cukup, silahkan maju. Silahkan maju, saya beli sepeda. Ada-ada alasannya kenapa 33-35 tahun. Jadi ini sekali lagi, ini yang sudah kita berikan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, itu sudah 2,53 juta hektare selama 2 tahun. Selama 2 tahun sudah 2,5 juta hektare. Jadi produktif, tidak diberikan ke yang gede-gede, seperti yang lalu-lalu, setuju gak? Masa ada yang diberi sampai 200 ribu hektare, ada yang 300 ribu hektare, rakyat mau melolah satu hektare, rakyat sulit. Selain itu, pada kesempatan ini, Presiden juga kembali berpesan untuk menjaga kerukunan, meski berbeda pilihan politik. Heri Setiawan, Bandung TV